Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku percaya bahwa pemenang Pilpres 2024 sudah terlihat. Ada pun pencoblosan pemilu sendiri baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Ganjar saat membuka pidatonya di acara Dialog Kebangsaan Lintas Umat Beragama di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 13 Januari 2024 malam. Mulanya Ganjar mengajak para pendukungnya untuk terus berusaha sepenuh hati, guna mencapai yang diinginkan atau kerap dikenal dengan istilah berikhtiar. Menurut Ganjar, pemenang Pilpres 2024 juga sudah digariskan oleh Tuhan menjadi takdir. Ganjar meyakini sosok pemenang Pilpres yang dimaksud adalah dirinya dan juga Cawapres Mahfud MD. Oleh karenanya ia mengajak para pendukung untuk menjemput kemenangan itu dengan tetap berikhtiar. Mantan gubernur Jawa Tengah tersebut berpesan kepada para pendukungnya agar mencapai kemenangan dengan penuh martabat. Artinya jelas dia kemenangan itu harus diperoleh dengan cara yang benar. Ia pun mengajak seluruh tokoh agama beserta umat pendukungnya agar menjaga toleransi. Sebab ia mengingatkan bahwa Indonesia mengedepankan Bineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai informasi Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yakni Paslon No. 1 Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, kemudian Paslon No. 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka, dan Paslon No. 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.